Pondok Pesantren Kami dulu saya makanya cerana ya, oke cerana Sekarang sarung Karena apa? Agar lebih sopan Saya tahu akan ahlakul karimah Saya tahu akan tauhid Saya tahu akan ilmu tajwid dan Al-Quran Alhamdulillah Belajar kitab suci Al-Quran Alhamdulillah sekarang saya sudah mulai lancar Bayangkan Mungkin kalian berpikir Ketika santri ngesot-ngesot di depan kiai Ketika santri ngesot-ngesot di depan kunyai Itu bukan hina Tapi itu mulia Tapi sesungguhnya Kami memakai sarung ini Bukan karena kami ketinggalan zaman Justru sarung itu praktis Elastis Melipis Untuk para santri baru Yang akan mondok di Pondok Pesantren Nurul Iklas Alhamdulillah Kalian harus bersyukur Karena santri merupakan manusia pilihan Pondok Pesantren Nurul Iklas ini mempunyai banyak sekali Kumbunan Unggulan-unggulan Santri yang mungkin terpendam Akhirnya Ia bisa mengeluarkan bakat-bakatnya Insya Allah disini Dan itu akan dijelaskan oleh teman saya Oke kepada teman saya Mbak Febi Saya Persilah Terima kasih Nah benar sekali Karena dari bakat-bakat itulah Kita dapat mengembangkan Apa yang kita bisa Sukses memang Allah yang menentukan Tapi tanpa usaha Tan akan ada kesuksesan Dan ahlaklah yang paling penting Di dunia ini Karena manusia yang tanpa ahlak Itu diibaratkan hewan Dan Abah Yahya pun Ngerti kok Santri yang bodoh Berakhlak itu jauh lebih baik Daripada santri yang pintar Tapi tidak berakhlak Nah disini Kodak Pesantren Nurul Iklas Punya banyak program pendungan Salah satunya ada Tafiq del Quran Ada Majelisim Tuduror Ada program haji dan umrah Dan masih banyak lagi Tapi jangan lupa Kita juga punya program Extra Gulliveller Contoh Seni Hadro Seni bela diri Disini ada juga Messing band Ada menjahit Dan masih banyak lagi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Pintar yang tidak berakhlak Inti ini Tetap Mantap Mantap Derek Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya